Intro Salam semua, selamat malam, berjumpa kembali di kelas kita hari ini Tema pelajaran kita pada sesi kali ini yaitu baptisan, tanda pertobatan Mengapa Yesus dibaptis? Ini penting untuk kita pelahami Karena ada tuduhan-tuduhan orang mengatakan bahwa Yesus berdosa dan lain sebagainya Karena Yesus dibaptis Karena baptisan itu tanda pertobatan Apakah Yesus perlu bertobat? Berarti Yesus tidak suci, Yesus tidak berdosa, itu tuduhan-tuduhan Dan hari ini kita akan menjawab hal ini Ada pun mentirinya dari Matius pasal 3 ayat 13-17 dikatakan begini Maka datanglah Yesus dari Galileo ke Yurda kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Tetapi Yohanes menjegah dia katanya Akulah yang perlu dibaptis olehmu Dan engkau datang kepadaku Lalu Yesus menjawab Katanya kepadanya Biar hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya Kita mengenami seluruh kehendak alam Dan Yohanes pun menurutinya Dan Yohanes pun menurutinya Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat Roh Allah seperti burun merpati Turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah aku berkenan Jadi disini jelas Yesus dibaptis oleh Yohanes Di ayat lain Contoh di Matius 3 ayat 11 Nanti akan kita baca Dikatakan Aku memaptis kamu sebagai tanda pertobatan Maka dari sini menunjuk pertanyaan Mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus harus bertobat? Nah itu ya Sekarang kita masuk kepada baptisan Kalau baptisan disini Kita harus mengerti bahwa Ada perbedaan makna Antara baptisan Yesus dengan baptisan Yohanes Dan yang kita bahas disini adalah baptisan Yohanes Orang Yahudi itu terbiasa dengan Beritus-ritus perbesian Jadi baptisan ini Merupakan salah satu Dari bentuk litus perbersihan Dimana ini bisa dibaca secara lengkap Di imamat pasal 11 sampai 15 Di imamat pasal 11 sampai 15 itu Disitu sangat banyak hal-hal yang harus disucikan Harus dibersihkan Termasuk banyak hal yang Contoh kayak Wanita ketika datang pulang Termasuk baru binatang yang haram dan hal Dan tahiran sih sudah melahirkan Nah itu dibaca akan disana Kemudian kalau kita lihat nanti di pasal 13 Tentang Kusta Bagaimana dia dinyatakan tangkir Kemudian nanti kita lihat ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan Dan lain sebagainya disitu ya Bagi orang Yahudi Seorang yang bukan Yahudi Itu dipandang tidak bersih Karena ia tidak pernah mematuhi bagian hukum agama Yahudi Oleh karena itu Bila mana seorang non Yahudi Menjadi proselit Proselit itu artinya Seorang non Yahudi Menulih Jadi seorang berkeyakinan Yahudi Artinya disini dia bertobat dan mengeluk iman Yahudi Maka ia harus menjalankan tiga halnya itu Seperti tahun di sunat Jadi seorang non Yahudi ketika menolong hidup Sebagai orang Yahudi secara imat Maka dia harus disunat Dan ini keharusan Karena ini merupakan tanda perjanjian di kejadian 17 Kemudian dia juga masuk di dalam kurba Ini juga harus dibuat Karena yang untuk nebusan dan hanya darah Yang dapat menegus dosa Itu nanti bisa dibaca di Ibrani 9 Kemudian ketiga di Baptis Di mana Baptis ini merupakan laki-laki sihir Atau tangan pertobatan Dari semua kekotoran di masa lalu Jadi berkisan yang dilakukan oleh Yohanes itu Merupakan sebuah pembersihan atau pembersihan Atau tangan pertobatan Dari semua kekotorannya di masa lalu Artinya ada sesuatu hal yang harus diselesaikan Harus dimensikan Dan semua di masa-masa lalu itu Sehingga menjadi sesuatu yang baru Itu esensi dari Baptisan Yohanes Praktek Baptisan ini dilakukan Neonikuli sebagai pembersihan Dan praktek ini disebut sebagai Sama dengan mikveh Yaitu sebuah mandi untuk tujuan ritual Mencelupa Di mana di Baptis ini mencapai kebunyian ritual Dari ada contoh ya Setelah orang kiri Kiri itu artinya keluar air panik secara normal Atau setelah orang syafa Keluar jalan tubuh yang tidak normal Atau termasuk juga nidah Atau menstruasi Kemudian Pembaptisan ini juga Penyucian itu Pemurnian ini dilakukan Setelah orang Tajart Atau keluar kulit tertentu Seperti pustah Atau ketika seorang Mohen imam Sedang imam sedang dikuduskan Jadi Seorang imam itu ketika dia dikuduskan Untuk masuk dalam pelayanan Itu masuk dalam Praktek mikveh ini Atau baptisan Kemudian Orang yang pindah agama ke Yahudi Laki-laki dan perempuan Itu juga masuk dalam Pembaptisan Seperti yang saya jelaskan tadi Tetapi Juga Pembaptisan itu Lakukan Pembersihan Bicelana Dan penekakas Yang diperoleh Dari orang Yahudi Yang digunakan Untuk bakanan Jadi Jadi kalau ada penekakas Dari orang-orang Non-Yahudi Dan itu diberikan Kepada orang Yahudi Maka wajib Dibesihkan Dibaptiskan Tetapi Dari beberapa Pertu Dan Sial lagi Dari beberapa Pertu Atau Apa Dari Keadaan-keadaan Di situ Maka saya Terfokus kepada Waktu-waktu Yaitu orang yang Pindah Agil Laki-laki Dan Perempuan Karena Kita tahu Bahwa Yohanes Itu kan Pembuka jalan Bagi datangnya Tuhan Datangnya Kristus Jadi Yohanes Pembaptis Pembuka Jalan Bagi datangnya Kristus Dan Jalan yang Dibuka oleh Di situ Adalah Di dalam Yang namanya Ritus Atau ritual Atau Pembunian Baktisan Jadi Baktisan Yohanes Adalah Pintu Jalan Untuk Masuk Perjanjian Allah Yaitu Perjanjian Mesias Yang datang Sebagai Penelus Dan Penyelamat Itulah Esensi Baktisan Dari Yohanes Jadi Kalau kita Dari sini Kita melihat Berarti Ketika Yohanes Membaptis Orang Banyak Arti Orang Banyak Itu Pasuk Ke Dalam Perjanjian Mesias Bahwa Mereka Siap Untuk Menerima Sang Mesias Sembukus Dan Juru Selamat Itulah Esensi Baktisan Yohanes Namun Pertanyaannya Bagaimana Dengan Yesus Apakah Dia Harus Dibaptis Maka Boleh Saya Tentakan Sebelum Saya Tunjukkan Data Datanya Nanti Berarti Yohanes Ketika Dibaptis Itu Dia Masuk Kedalam Perjanjian Mesias Dan Mengatakan Mesias Itu Karena Nanti Ketika Yesus Setelah Dibaptis Seperti Yang Tadi Maka Ada Deklesi Ini Aku Kasihi Jadi Kalau Orang Orang Lain Dibaptis Oleh Yohanes Maka Melalui Baptisan Itulah Pintu Jalan Mereka Dalam Perjanjian Mesias Dan Mereka Menerima Perjanjian Mesias Di Dalam Baptisan Itu Sedangkan Yesus Adalah Masuk Di Dalam Baptisan Itu Artinya Dial Yang Menyatakan Bukinya Sebagai Mesias Itu Sebab Di Dalam Baptisan Itu Di Akhir Ayat Yang Kita Baca Tadi Dikatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kebar Nyalah Berken Dengarkan Ya Ini Jadi Penarasi Nanti Saya Tunjukkan Jadi Pertanyaan Dalam Matius Pasal 3 11 Aku Membaktis Kamu Dengan Air Sebagai Tau Tetapi Ia Yang Datang Kemudian Lebih Berkuasa Daripadaku Dan Aku Tidak Layak Melepaskan Kasuk Ia Akan Membaktiskan Kamu Dengan Roh Kudus Dan Dengan Api Perhatikan Disini Yohanes Pada Daksarnya Tidak Bersedia Untuk Baktis Yesus Karena Yohanes Tau Yohanes Mengatakan Aku Yang harus Dibaktis Olehmu Kenapa Aku Membaktis Karena Yohanes Tau Baktisan Itu Mempersiapkan Bangsa Israel Atau Orang-orang Namburi Secara Khusus Untuk Mendapatkan Perjanjian Mesias Atau Bangsa Israel Sudah Perjanjian Mesias Itu Jadi Pertobatan Mereka Itu adalah Pengharapan Mereka Kepada Mesias Itu Menjadi Jelas Tetapi Disini Kita Lihat Tetapi Ia Datang Dan Kemudian Ia Yang Datang Kemudian Ia Lebih Berkuasa Perhatikan Jadi Yesus Tentu Lebih Berkuasa Suci Kudus Dan Sempurna Dia Tidak Membutuhkan Baktisan Itu Kalau Bagi Yesus Kalau Untuk Menantikan Mesias Atau Masuk Dalam Mesias Tidak Mungkin Tetapi Yesus Masuk Di Baktisan Itu Untuk Deklarasikan Dirinya Sias Yang Datang Jika Baktisan Merupakan Tanda Pertobatan Mengapakah Yesus Berikan Dibinjam Untuk Dibaptis Suhamis Apakah Yesus Berdosa Seperti Tuduhan Tuduhan Orang Yang Tak Bukamu Jawa Sehingga Yesus Merupakan Dibinjam Untuk Dibaptis Supaya Susihkan Jawabannya Tidak Kenapa Perafikan Disini Pembaptisan Yesus Bukan Merupakan Tanda Pertobatan Yesus Bukan Sebab Yesus Tidak Perlu Bertobat Sekarang Yesus Tidak Berdosa Tetapi Pada Hakekatnya Ia Tidak Perlu Dibaptis Namun Mengapa Yesus Bersedia Untuk Dibaptis Jadi Dari Sini Kita Blihat Pembaptisan Yesus Mendatikan Bahwa Yesus Bertujuan Untuk Mengenapkan Seluruh Kehendal Itu Yang Dikatakan Tadi Di dalam Matthew 3 15 Biarlah Terjadi Supaya Kena Allah Jadi Ini Berbicara Tentang Yesus Menyatakan Dirinya Sebagai Panusia Yang Sekaligus Menyambah Yang Taat Sempurna Untuk Masuk Ke Tujuan Baru Jadi Disini Yesus Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Dan Kerjaannya Sehingga Dengan Demikian Ia Mengenapkan Semua Tuntutan Allah Yang Benar Ia Bersedia Menanggu Hukuman Bosa Manusia Yang Terus Dikerjakan Sampai Kayu Salib Ketika Yesus Masuk Ke Dalam Kayu Salib Apa Kepal Disa Berarti Dia Mengatakan Inilah Ke Kepal Ibu Dan Manusia Bahwa Dia Masuk Ke Penyelamatan Disitu Artinya Ketika Yesus Dibaptis Yesus Bersedia Menangguh Hukuman Hukuman Dosa Manusia Itu Terus Dikerjakan Yesus Sampai Dikerjakan Salib Maka Dikerjakan Tiga Dolis Bahwa Berarti Disalib Itu Ada Pone Terkutuk Seharusnya Kitalah Yang Tersalibkan Terkutuk Karena Dosa Kita Tetapi Posisi Kita Disalib Itu Dibantikan Oleh Yesus Pada Dirinya Sendiri Jadi Tujuan Yesus Menyerahkan Diri Untuk Dibaptiskan Oleh Yohanes Tidak Lain Untuk Mengenapi Kehidupan Dengan Berencana Alam Apanya Bagi Dunia Dibantir Oleh Dia Jadi Sangat Berbeda Baptisan Baptisan Yang Lain Itu Itu Adalah Masuk Kedalam Perjanjian Mesias Dimana Mereka Menantikan Mesias Sebagai Suruh Selamat Buduk Sereka Tetapi Yesus Masuk Dibaptisan Untuk Menjatakan Dibaptiskan Mesias Yang Dimana Dia Memberikan Pribadinya Secara Udud Dan Dibusan Bagi manusia Dan Disana Ada Kita Apannya Yang Kedua Pembaptisan Yesus Juga Menandahkan Bahwa Yesus Mengidentifikasi Dirinya Sebenarnya Dengan manusia Berdosa Artinya Disini Yesus Menempatkan Diri Setara Dengan Orang Berdosa Sekalipun Ia Sendiri Tidak Perlu Bertolat Dari Dosa Nah Yesus Tidak Berdosa Karena Dikatakan Yesus Lahir Dari Rok Kudus Yesus Adalah Firman Menjadi Usia Dimantiat Usia Yang Mudir Penusia Yang Sempurna Jadi Yesus Tidak Membutuhkan Itu Tetapi Yesus Menempatkan Dirinya Setara Dengan Berdosa Inilah Yang Disebut Dengan Karena Yesus Yang Sama Dengan Kita Dia Memiliki Kemudian Yang Tidak Dipertahankan Tetapi Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Tapi Kita Diselamatkan Jadi Itu Makna Baktisa Yang Kedua Makna Di Yesus Mengidentifikasikan Ininya Sepenuhnya Artinya Menempatkan Diri Setara Dengan Berdosa Supaya Membunuhi Itu Dia Membus Dan Menyelamatkan Manusia Dari Kutu Dosa Tetapi Dia Tidak Berdosa Dan Luar Biasa Yesus Yang Ketiga Baptisan Yesus Menandakan Bahwa Yesus Menghubungkan Dirinya Dengan Gerakan Baru Yang Memanggil Setiap Orang Kepada Protobatan Maka Perlu Kita Perhatikan Pesan 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 Pembatis Sebagai Penduk Siris Di dalam Yohanes 1 Ayat 23 32 Dan 33 Jadi Yesus Menghubungkan Dirinya Dengan Gerakan Yang Baru Seperti Tadi Katakan Yesus Mengakali Karya Pembatis Itu Ketika Dia Menghubungkan Dirinya Jadi Sama Dengan Si Berdosa Dan Ketika Dia Menundukkan Dini Kepada Sang Bapak Di Surga Yang Dari Yang Memutus Dirinya Yang Berikut Yang Keempat Pembatisan Yesus Menandakan Bahwa Yesus Memberikan Teladan Contoh Kepada Umat Manusia Tentang Kepatuhan Contoh Tentang Ketubukan Dan Ketetatan Kepada Otoritas Al Bapak Di Surga Dimana Supaya Firman Allah Dikenapi Jadi Dia Memang Memberikan Teladan Ketaatan Ketika Yesus Yang Suci Dan Sempurna Memberikan Dirinya Masuk Keempatisan Ini Sebuah Kemadan Teladan Ketubukan Teladan Ketubukan Teladan Yesus Yesus Menjadi Langkah Awal Lagi Tindakan Pengumuman Yang Yesus Melakukan Jadi Ini Langkah Awal Dimana Yesus Menyatakan Karya Pengurusan Itu Karena Setelah Itu Baru Yesus Menawali Pelayanannya Menyatakan Kemesiasannya Menyatakan Kemabiannya Menyatakan Ketuhanannya Kepenguasaannya Menyatakan Pelayanan Itu Diawali Atau Berawal Dari Ketika Yesus Memang Posisi Masuk Dalam Baktisan Ini Yang Maksud Dipahami Oke Kemudian Mengapa Yesus Dipaktis Karena Di Dalam Baktisan Inilah Ada Siapa Yesus Karena Dikatakan Disitu Di Dalam Matius Pasal 3 Berawal Turun Ke Atasnya Dalam Kepanggung Merpati Segala Sesuatu Yang Dilakukan Yesus Perhatikan Disini Mengajar Menyembuhkan Mengadakan Mujijat Lain Sebagainya Bahkan Sampai Yesus Menderita Kemudian Memperoleh Kemenangan Atas Dosa Atas Iblis Telah Dilakukan Dengan Puasa Rok Kudus Perhatikan Jadi Ketika Yesus Apis Mata Disini Ada Deklarasi Tentu Sampai Yesus Mata Ketakan Karya Yang Sudah Biasa Di Dalam Dan Melalui Yesus Rok Kudus Dengan Kuasa Dalam Melaksanakan Karya Penutus Lukas Pasal 3 Di Disini Kita Baca Coba Lukas Pasal 3 Saya Baca Kanya Lukas Pasal 3 23 Apa Dikatakan Disini Ketika Yesus Memulai Pekerjaannya Ia Berumur Kira-kira 30 Tahun Dan Menurut Anggapan Orang Yang Udi Jelas ya Misal Saya Baca Lukas Pasal 3 23 Oh iya Betul Kemudian Lukas Pasal 1 Ayat 35 Kita Baca ya Lukas Pasal 1 Ayat 35 Dikatakan Jawab Jawab Melayat Itu Kepadanya Rok Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Mati Gak Menongi Engkau Selas Dan Di kisah Pasal 1 Ayat 2 Dan Pasal 10 38 Demikian Jadi Rok Kudus Turun Ke Atas Yesus Untuk Mempenuhi Yesus Yang Kuasa Di Dalam Melaksanakan Karya Penebusan Dan Yesus Juga Dikandung Dalam Pasal Rok Kudus Lukas 3 Ayat 40 Anak Itu Bertambang Sar Menjadi Kuat Berdikmat Dan Kasih Alam Ada Padanya Oke Jadi Rok Kudus Turun Dalam Rupa Burung Merpati Burung Merpati Merupakan Burung Burung Disimpul Keindahan Kemusian Kenimanya Kesetiaan Dan Burung Tidak Ada Yang Penduk Tapi Saya Tidak Bahas Disini Jadi Baptisan Itu Adalah Deklarasi Bapak Siapa Yesus Di Awali Demun Hampirnya Jadi Karya Alat Ritunggal Atau Hampirnya Alat Ritunggal Dimatakan Dalam Baptisan Maka Keselamatan Itu Adalah Karya Alat Ritunggal Bukan Karya Yesus Seorang Diri Bukan Tetapi Karya Bapak Melalui Firman Yang Menjadi Manusia Dan Oleh Roh Kudus Itu Sendiri Sekarang Yang Terakhir Baptisan Adalah Deklarasi Bapak Tentas Yesus Pada Amatius 3 17 Ada Sebuah Pengakuan Yang Spektakuler Tentas Siapa Identitasi Yesus Sebagai Anak Atta Bahkan Bapak Itu Sendiri Mendeklarasikan Konfirmasi Dengan Berkata Inilah Aku Yang Pukasihi Kalau Kita Menjadi Ketika Yesus Berdua Di Taman Ketika Yesus Mengenai Kemudian Ketika Itu Murid-murid Ketiruran Apa Dikatakan Itu Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepodan Aku Berkening Dengarkan Ladiah Pengakuan Allah Terjadi Oleh Karena Ketumbukan Yesus Kepada Bapak Dan Ini Menjadi Sebuah Teman Bagi Kita Kita Bukian Demikian Ketumbukan Dan Pelayanan Kita Kepada Yesus Membuat Kita Dihormati Oleh Bapak Di Dalam Yohanes Pasal 5 Ayat 21 23 Jadi Kita Jangan Anggak Enteng Jangan Memang Perkhianan Dan Perkhian Depada Yesus Karena Itu Kita Dihormati Oleh Bapak Barang Siapa Menghormati Yesus Menghormati Bapak Barang Siapa Menghormati Bapak Menghormati Yesus Satu-satunya Jalan yang Dihormati Bapak Adalah Melayani Siapa Yang Melayani Dihormati Bapak Maka Dikatakan Di dalam Pengakuan Ini Ini Merupakan Pengurutan E7 Dikatakan Anakku Engkau Dan Saya 42 E1 Lihat Itu Yang Kepadanya Aku Berkenan Aku Telang Rohku Kepadanya Jadi Pengakuan Ini Pengakuan Inilah Anakku Yang Kukasihi Itu Untuk Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Raja Yesus Adalah Mesias Yesus Adalah Hamba Allah Yesus Adalah Anak Yang Berita Mengewaskan Manusia Dari Dosa Jadi Pengertian Baktisan Untuk Yesus Itu Bukan Karena Yesus Berdosa Tetapi Karena Yesus Yang Tak Berdosa Mengambil Posisi Dengan Menjadi Manusia Yang Merendahkan Diri Takat Dari Bapak Dalam Tugas Untuk Menyelamatkan Kita Oke Jadi Itu saja Yang bisa Sampaikan Kembali Ke Moderator Jadi Mengapa Yesus Di Baptis Empat Hal Tadi Yang Pertama Saya Terulang Yesus Bertujuan Untuk Mengambil Semua Kehendak Allah Yang Kedua Yesus Identifikasi Dirinya Sepenuh Dengan Manusia Berdosa Mempatkan Dirinya Setara Dengan Orang Berdosa Kemudian Yesus Menghubungkan Dirinya Tergerak Teru Dari Allah Itu Semua Orang Kepada Pertu Bantan Yang Keempat Memberikan Teru Dan Yang Terang Terima kasih Dari Bapak Sendiri Tentang Siapa Yesus Ingin Menghubungkan Tugas Misi Penyelamatan Bagi Manusia Supaya Misi Terselamatkan Mas Usungkan Oke Kembali Kepada Moderator Terima Kasih Sampai Sekian Oke Teman-teman Kalau Ingin Berbicara Atau Mungkin Bertanya Atau Mungkin Ada Juga Yang Melengkapi Tentang Matalit Tadi Bisa Resen Dulu Nanti Saya Open Camp Bukan Saya Unmute Nanti Oke Pak Pak Erben Ini Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Mungkin Umumnya Sebenarnya Baptisan Itu Berapa Kali Karena Mungkin Ada Beberapa Juga Yang Mempersoalkan Ini Ketika Pindah Gereja Atau Apa Gitu Kan Ada Dibaptis Ulang Itu Sebenarnya Dikenal Gak Pak Itu Pak Ini kan Temanya Tentang Yesus Dibaptis Dan Itu Temanya Tentang Baptisan Yohanes Jadi Baptisan Yohanes Dengan Baptisan Yang Diajarkan Yesus Itu Ada Perbedaannya Di Situ Kenapa Karena Baptisan Yohanes Ini Lebih Kepada Proselit Artinya Orang Orang Lain Masuk Kedalam Perjanjian Mesias Kedalam Pertobatan Karena Yohanes Kan Membuka Jalan Bagi Datangnya Kristus Dan Yohanes Membuka Jalan Itu Melalui Namanya Baptisan Yaitu Tanda Pertobatan Tetapi Kalau Berbicara Baptisan Yang Diajar Ke Yesus Itu Matius 28 Kan Jelas Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rok Kudus Jadi Baptisan Itu Satu Kali Cukup Apain Dua Kali Tetapi Baptisan Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Mengenal Kebenaran Dan Keselamatan Dalam Yesus Kalau Belum Mengenal Kebenaran Dan Keselamatan Dalam Yesus Sebaiknya Diserahkan Itu Berdasarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Yesus Jadi Anak Kecil Diserahkan Karena Yesus Katakan Serahkanlah Anak Anak Itu Datang Kepada Aku Tetapi Ketika Orang Sudah Mengerti Dan Mengenal Kebenaran Tentang Yesus Itulah Yang Dibaptis Dan Itu Cukup Satu Kali Tidak Perlu Dua Kali Yang Membaptis Dua Kali Itu Sama Dengan Tidak Mempercayai Otoritas Dan Puasa Tuhan Baru Ada Perbedaannya Di dalam Kisah Rasul Ada Juga Orang Baptis Dalam Nama Yesus Tapi Inat Ya Di Kisah Rasul Itu Tidak Berbicara Formula Baptisan Tetapi Berbicara Tentang Kalau Formula Baptisan Itu Ada Di Matius 28 Baptis Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Itu Formulanya Tapi Kisah Rasul Itu Bukan Formula Tetapi Pentingnya Mengajang Dan Membaptis Orang Di Dalam Dan Otoritas Dan Ajaran Yesus Kristus Itu Esensinya Bisa Dipahami Atau Ada Mau Dibertajem Jadi Esensinya Adalah Formula Baptisan Itu Bukan Tata Cara Baptisan Apakah Harus Dibet Islam Itu Tidak Terlalu Penting Yang Penting Adalah Formula Tanya Atas Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Esensi Baptisan Itu Di Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Dan Orangnya Sudah Mengerti Tentang Siapa Bapak Siapa Anak Dan Siapa Roh Kudus Kalau Masalah Untuk Dipercip Atau Selam Itu Kepada Gereja Masing Masing Tetapi Kalau Saya Dan Saya Belajar Al-kita Lebih Bagus Memang Dengan Air Yang Banyak Ya Air Yang Banyak Karena Kalau Kita Mengacu Kepada Yohanes Itu Kan Menggunakan Air Yang Banyak Bukan Dibersihkan Tapi Memang Dibasu Dan Dibersihkan Contoh Kalau Seorang Wanita Lagi Datang Bulan Dibersihkan Seorang Laki Laki Tidur Barangnya Kayak Mimpi Basah Jadi Dibersihkan Dimandikan Jadi Air Yang Banyak Kalau Mengacu Kepada Ajaran Yohanes Tapi Kalau Ada Gereja Hanya Dipercik Mereka Juga Punya Alasan Ya Contoh Ketika Terjadi Pertobatan Masal Di Tanah Batak Sementara Yang Melayani Adalah Hanya Nomen Seorang Diri Maka Dia Tidak Memukikan Membaktis Orang Itu Satu Satu Ya Dia Percik Biar Cepat Celesai Jadi Itu Ada Konteks Contoh Pernah Juga Dijelaskan Sama Pak Petro Ketika Petro Membaktis Orang Di Dalam Penjara Di Dalam Penjara Itu Tidak Ada Air Justru Di Penjara Bawah Tanah Itu Ada Air Menetes Netes Itu Yang Dibuat Itu Sejarah Jadi Dari Situ Terbangun Sebuah Pemahaman Bahwa Baptisan Itu Esensinya Adalah Dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Dan Om Yang Dibaptis Itu Mengerti Dan Mengenal Dan Mau Fahami Tentang Siapa Allah Terhitung Itu Itu Ya Tapi Ketika Bajikan Tidak Mengerti Ada Yang Dalam Arti Dia Dikasih Ada Yang Memang Penyerahan Anak Dan Ada Juga Memang Dibaptis Dan Baptisannya Itu Sekali Seumur Hidup Itu Yang Mana Yang Benar Apakah Segera Penyerahan Anak Ataukah Memang Dibaptis Karena Memang Itu Bukan Penyerahan Karena Ada Formula Itu Juga Di Dalam Waktu Bayi Itu Bagaimana Pergembangan Gereja Itu Luas Bro Jadi Kalau Kita Melarang Juga Orang Anak Kecil Dibaptis Para Misionaris Melakukan Itu Anak Kecil Langsung Semua Semua Keluarga Keluarga Itu Sejarah Tapi Kalau Kita Melihat Di Dalam Data Alkitab Anak Kecil Itu Yang Lebih Sesuai Alkitab Tetapi Kalau Orang Di Percik Namanya Dibaptis Itu Namanya Karena Ada Situasional Dan Itu Mengingatkan Sejarah Dulunya Seperti Itu Ini Kan Nanti Sudut Pandang Lanjut Silahkan Sebentar Ini Boleh Saya Baca Ada Komen Ini Dari Saudari Kita Mesop Dia Berkata Begini Alhamdulillah Saya Wanita Islam Saat Ini Namun Waktu Dekat Saya Minta Baptis Jiwaku Damai Di Usia 24 Tahun Karena Mengenal Tuhan Yesus Penuh Kasih Aklah Muliah Wow Luar Biasa Masih Muda Banget Ya Pak Air Ben Umur 24 Tahun Maksud Aku Yang Yang Saya Lantai Ini Tentang Baktis Bukan Penelitian Baktisan Jadi Iya Saya Fokusnya Baktisan Dengan Pertobatan Apakah Ada Yesus Jadi Itu Kalau Untuk Baktisan 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 Berikut Berikutnya Bisa Kita Bahas Apa Kaitan Baktisan Dengan Sunat Akan Disitu Karena Sunat Itu Dikaitkan Disamakan Dengan Baktisan Karena Itu Bicara Perjanjian Jadi Perjanjian Sunat Itu adalah Perjanjian Kedatangan Mesias Dibikin Dibikin Juga Dengan Baktisan Itu Masuk Dalam Ikatan Perjanjian Mesias Yang Menyelamatkan Jadi Pengertiannya Luas Betul Saya Mau Berkenalan Dengan Saudara Mesok Ini Kalau Bersedia Naik Ke Room Ada Link Kami Bagikan Ayo Kenalan Sama Saya Dengan Henny Dari Tinggal Di New York Saudari Mesok Kita Supaya Bisa Ngobrol Baik Saya Kembalikan Kepada Moderator Itu Kayaknya Ada Bu Aling Bertanya Silahkan Iya Terima kasih Pak Erben Ada yang Mau Saya Tanyakan Tentang Materi Yang Disini Pak Praktek Baptisan Yahudi Disini Kan Dikatakan Bahwa Yahudi Ini Mengadakan Praktek Baptisan Bukan Hanya Kepada Manusia Tapi Pembersihan Bejana Dan Pertakas Yang Diperoleh Dari Orang Non Yahudi Ini Tujuannya Sebenarnya Untuk Apa Pak Setau Saya Bapisan Itu Hanya Ditu Kepada Manusianya Pokoknya Tadi Kan Sudah Kupi Bilang Tadi Di Awal Bapisan Yohannes Dengan Bapisan Yesus Itu Memiliki Perbedaan Namun Memiliki Pertalingan Disitu Karena Baptisan Yesus Itu Hanya Kepada Manusia Tapi Kalau Baptisan Malanes Yang disebut Mikvi Itu Banyak Penggunanya Istilah Itu Walaupun Di dalam Konteks Yang disampaikan Di dalam Kitab Injil Lebih Lebih Kepada Orang Yang Pindah Agang Maki Yahudi Laki Laki Dan Perempuan Itu Konteks Yang ada Dalam Matius Yang kita Baca Tadi Matius 3 11 Berimu Dirimu Di Baptis Di Baptis Itu Berbicara Pencian Pembantuan Itu Isensinya Jadi Memang Ada Perbedaan Karena Baptisan Yohannes Tidak Dibaptis Di Dalam Bapak Anak Dan Luh Kudus Baptisan Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Rok Kudus Itu Haziran Yesus Makanya Saya Katakan Kita Bedakan Walau Memiliki Historitas Yang Selalu Berkaitan Nah Seperti Itu Penjelasan Saya Oh Iya Tadi Agak Telat Masuk Jangan Disamakan Jadi Kalau Orang Katakan Yohannes Membaptis Yesus Di Sungai Esensi Baptisan Yohannes Itu Kan Mikvin Orang Itu Di Pembersihan Artinya Yohannes Itu kan Membuka jalan Bagi datangnya Kristus Maka Terjadilah Pembersihan Pembersihan Itu Terbicara Tentang Pengurusan Hidupnya Di dalam Menyambut Kedatangan Mesias Itu Konteks Itu Konteks Terima Kasih Perben Untuk Penjelasannya Oke Oke Sama Sama Iya Pembersihan Yang Bapak Mahfud Yahudi Seperti Yang Tadi Itu Harus Melalui Air Harus Contoh Dikatakan Pembersihan Bejana Dan Perkakas Yang Diperoleh Dari Orang Non Yahudi Yang Digunakan Untuk Makanan Jadi Kalau Ada Orang Yahudi Memberikan Perkakas Itu Bersihkan Secara Yahudi Sampai Segitunya Baru Setelah Orang Ibaratnya Kusta Itu Dimandikan Untuk Mengunci Kesuciannya Sudah Sumpah Setelah Orang Keluar Cairan Dari Tubus Secara Tidak Normal Atau Lagi Menstruasi Atau Lagi-lagi Keluar Air Maninya Secara Normal Mimpi Bahasa Dia Tuh Arti Dia Harus Mendik Menyucingkan Jadi Seperti Itu Pengertian Perkisan Dari Yohanes Itu Mikveh Itu Itu Yang Harus Ya Maksud Saya Halal Seperti Itu Kan Juga Masih Ada Gereja 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 Kuno Masih Menerapkan Itu Karena Mereka Seperti Aku kan Bilangnya Liturgi Karena Memang Barang-barang Yang Diliturgikan Biasa Seperti Halnya Cawan Atau Apa Gitu Yang Dipakai Di Dalam Gereja Tertentu Kan Masih Memakai Yang Diterapkan Itu Seperti Itu Baktisan Disini Kan Menggunakan Air Bukan Mereka Pemediannya Juga Air Yaudah Dalam Pembersihan Itu Bagi Gereja Gereja Kuno Memang Seperti Itu Bagaimana Mikveh Itu Itulah Baktisan Yohanes Baktisan Yohanes Itu Digunakan Untuk Perkakas Perkakas Bait Sunci Juga Iya Perkakas Perkakas Itu Ketika Dibersihkan Itu Namanya Baktisan Juga Namanya Itu Jadi Pengertian Baktisan Yohanes Itu Luas Konteks Muktius Pasal 3 Ayat 11 Sampai 17 Konteksnya Untuk Manusia Bukan Untuk Perkakas Bukan Untuk Hal-hal Yang berkaitan Dengan Contoh Menstruasi Bukan Tapi Maksudnya Orang-orang Ke dalam Perjanjian Mesias Karena Kedatangan Yohanes Memuka Jalan Bagi Kristus Yesus Itu Yang harus Dipahami Bisa Dipahami Nggak Yang saya Maksud Iya Ya Oke Kalau Nggak ada Lagi Ada Lagi Mau Bertanya Nggak Ini Kalau Nggak Ada Mungkin Pak Erben Bisa Kasih Konklusi Dan Doanya Silahkan Pak Erben Konklusinya Intinya Bahwa Yesus Tidak Berdosa Pembaktisan Yang dilakukan Yohanes Untuk Konteks Orang-orang Banyak Yang datang Maka Itu Tanda Pertubatan Tanda Pertubatan Mereka Masuk Ke dalam Perjanjian Mesias Sedangkan Yesus Sendiri Datang Dan Mau Dibaktis Dia Mendeklarasikan Dirinya Menyamakan Dirinya Dengan Manusia Untuk Tugas Dan Tujuan Yang Mulia Bagi Keselamatan Itulah Insinya Jadi Yesus Tidak Berdosa Tidak Ada Dosanya Yesus Itu Yang Harus Dicatat Tetapi Yesus Punya Tujuan Endak Mengenapi Kehendak Bapak Dan Dia Tahat Dan Yesus Mengenitifikasi Dirinya Sepenuh Dengan Manusia Berdosa Dan Yesus Menghubungkan Dirinya Dengan Gerakan Bang Dari Allah Yang Memanggil Siti Orang Pada Pertubatan Makanya Yesus Selalu Mengajarkan Bertubat Kemudian Yesus Memberikan Teladan Dan Di saat Itulah Ada Deklarasi Bahwa Yesus Anak Allah Juru Selamat Dan Penegus Manusia Sepanjang Masa Itulah Yang Bisa Sampaikan Kesimpulannya Masa L화 Kesimpulannya Terima kasih.